Intro 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 Biai kabar ya Pudis Makan cuman punggur Mau makan? Saya kesini mau makan ya, bukan ajak berantem ya Bisa saya jomelin Pudis, saya jomelin berantem sama si ibu Minit dulu, minit dulu aja Saya mau pulang kalau gitu Gak usah! Ini kenapa sih mas marah-marah kayak gini, kan saya mau makan disini Ini gak marah, cuman jelasin aja Astagfirullahaladz Kalo saya ini pegang, pegang, pegang Tenang-tenang Pudis Bude Ida bukan lagi marah-marah sama Kiki Bukan juga lagi kerasukan Dan bukan lagi tantrum ya Tenang! Karena ini tuh cara Bude Ida Menyebut para pelanggan ya Yes, dengan semangat tempat lima Dan nada tinggi, Pudis Hahaha! Inilah yang bikin seafood cahaya kerang Jadi viral sekota Semarang, Jawa Tengah Wadidaw, S3 marketingnya Bener-bener jalur emosi ya, M Hahaha! Kau beli apa? Kau beli kerang Kerang apa? Kerang yang paling enak Kerang streaming goreng mentega enak Oke, apa lagi? Srimping Cumi saas mentega juga enak Oke, apa lagi? Sama udang asam manis juga enak Lihat terus apa lagi? Campur-campur juga enak Yang mana yang campur-campur? Kayak gini Gak hanya teriak-teriaknya yang jadi daya tarik Pudis Tapi berbagai pilihan seafood fresh dan rasa lazisnya Dibanderol dengan harga receh Tentunya makin menambah pelanggan yang dateng ya Oke, mantep pokoknya kasih saya yang paling enak ya Oke, saya boleh bantu atau gimana ya? Gak usah, tutup aja Galak bener Yaudah kalau gitu Oke Bantu lihat gak apa-apa Gak boleh diganggu Ki Karena cahaya kerang ini tuh rame pake banget ya Pudis Bukan dari jam 5 sore Persifutannya udah habis di jam 9 malam Nah, daripada gak kebahagiaan yuk Atau kita langsung aja meluncur ke meja Eits, udah ada menu andalan khas cahaya kerang nih Pudis Kita bongkar yuk mix seafoodnya dulu Skuh! Hmm, aduh Pudis Jadi keenakan ya Sak ini lembutnya si lobsternya ini walaupun kecil Tapi enak banget tuh Lagingnya tuh padet Dan ini super lembut Hmm Hmm Gak salah nih ya Jauh-jauh ke Semarang Nyari seafood yang enak Murah meriah Akhirnya dapet juga Dengan isian kepiting lobster, kerang hijau, kerang daerah, kerang simping, dan juga jagung manis Mix seafoodnya cuma dibanderol dari 50 ribu sampai 100 ribu aja Sausnya juga bisa milih Ada saus padang, saus asam manis, dan saus pedas manis Nah yang paling wadidaw nih Karena kalo kita beruntung Pudis kita bisa dapet kepiting bertelur Wih, makin nikmat Hahaha Hmm Manis banget kepitingnya Dan untuk sausnya ini aku memang request yang tidak terlalu pedas Dan dia tipe saus yang nggak terlalu kental Tuh Tuh Tapi ini masih oke banget sih rasanya Hmm Hmm Nih Tuh ya Semuanya Kuahnya itu Ngumpul jadi satu Di seafood-siputnya Resep sampai dalam-dalam Kudis Haaa Setelah seafood dengan bumbu saus pedang Yuk kita coba ini salah satu menu andalan paling basalernya yakni kerang simping goreng mentega Hmm Wow Hmm Memang sensasinya beda ya Biasanya kalo seafood itu kan Pasti ada saus padang Asam manis Black pepper Tapi ini goreng mentega Ini menteganya berasa banget loh Kudis Tuh Sampai seafood kurangnya aja nih Hmm Enak banget Hahaha Hmm 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 Tuh Minyak dari menteganya tuh Tuh Kelihatan banget kan Selain tampilan kerang yang cantik Rasa daging kerang simping yang goreng Daging kerangnya juga tinggi Kandungan protein foodis Makanya kerang simping ini biasanya jadi makanan pembuka Di restoran-restoran mewah Nah kalo di warung cahaya kerang Dimasaknya dengan bumbu dapur Dan mentega yang super-duper goreng Nah kalo ini Cumi saus menteganya juga nih Tuh 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 Langsung aku siram ke atas nasi Hmm 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 Cuminya kenyal Bumbunya tuh ngereset banget Dan banyak banget Mendok banget Hmm Dan untuk rasanya ini gurih Hmm 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 Gurih-gurih mentega Hmm Cuminya fresh Dan dimasek dengan waktu yang pas Jadi bikin daging cuminya dong Alat-alat kelap Next kita cobain yang lain skuh Gaskan Kita sendok kerang bambu Plus udang pedas manusia Serta memang bukan namanya aja Pedas manis Itu memang sudah lama Tapi memang literally ini pedas dan manis jadi satu Untuk asem manisnya juga tuh di udangnya Enak banget Berasa ada asemnya Dan ada manis-manisnya Menyatu di sini Tuh Enak banget Tadinya lapor ya Langsung Lapernya itu hilang Karena saat ini mengetahnya Hmm Fudis semua bumbu dan seafood di Cahaya Kerang Gak ada yang zonk loh Wajar banget ya Kalau setiap harinya warung Cahaya Kerang bisa jual sampai 50 kilo kerang Itu belum termasuk lobster dan kepiting loh Fudis Wadidokan Hahaha Eits tapi bukan tentang rasa yang lezis dan harga yang receh aja loh Fudis Karena ada setelah gini yang bikin Fudis langsung kelepak-kelepak Kepengen buru-buru kesini posinya Mau tau? Apa moto banget nih? Hahaha Yaudah kita spouse feel ya Just for you Fudis kalau makan disini dijamin kantongnya gak bolong Karena selain murah meriah Ini kalau kita beli 5 porsi Gratis 1 Bu Ini satu kerang darah Nih Tuh Bu ini kerang darahnya kan promo Beli 5 porsi 1 sampai kapan? Seumur hidup Beli 5 Gratis Sambor-sambor mini Oh gitu Yes Tuh 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 Abu dia ide aja yang habis Tapi pukul si Fudis juga udah ludes gak pakai sisa Hahaha Tapi ternyata ibunya tuh asik banget Bahkan orang-orang sekitar sini Tuh liat deh Makin rame saya kira orang-orang pada gak nyaman karena ibu teriak-teriak justru menjadi daya tariknya cahaya kerang ini kalau makan di cahaya kerang ini walaupun banyak gak akan menguras kantong karena harganya mengurah meriah mulai dari 12 ribuan aja sudah bisa makan disini karena hanya dimakan receh menu receh tapi rasa gak recehan selamat menikmati